Hai jadi sumurnya ini kalau kita lihat ukurannya sangat besar dan ini motornya nih tidak akan mengalirkan airnya dari bawah ini tuh Masya Allah ya saudara di sumur ini kelihatannya disini bisa kita lihat saudaraku ditanda dengan batu-batu seperti ini nah disinilah perkiraan lokasi dimana halimah Tursa dia membesarkan Rasulullah menyusui Rasulullah SAW yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali berjumpa dengan Bunga Sibuan semua saudara kami dimanapun berada kami sapa kami doakan semoga semua sehat dalam bindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin Oke saudaraku semua saya berada sekarang di satu perkampungan yang sangat-sangat terpencil yang akan kita lihat adalah bagaimana tempat dibesarkan Rasul SAW dimana di episode sebelumnya bagaimana perjalanan kami maka kali ini karena sudah dekat dengan posisi atau lokasi tempat dibesarkan Rasul di atas sana Insya Allah akan kita lihat sebentar lagi di saat itu halimah Tursa dia membesarkan Rasulullah menyusui Rasul SAW maka disebut ini perkampungan Bani Sa'ad nah disini memang terlihat suasananya lebih subur dibanding wilayah-wilayah lainnya yang ada di Saudi Arabia termasuk ini ada pohon-pohon disini apakah ini benar pohon tin ya kelihatannya pohon tin ini nah disini juga ada sumur saudaraku bisa kita lihat sangat besar sumurnya menjadi sumber pengairan di area area pertanian yang ada di sini jadi sumurnya ini kalau kita lihat ukurannya sangat besar dan ini motornya nih untuk menarik airnya dan akan diputar seperti ini seperti itu kan ditarik yang akan mengalirkan airnya dari bawah ini untuk dimasukkan Angsaże webinar ini ini bisa kedengaran suara saya itu di bawah במ�em ini HIPA airnya sangat besar ini mengalirkan air ke atas sana termasuk di ditampung disana lagi, baru nanti menuju ke area-area pertanian yang ada disini oke baik seperti ini suasana di tempat perkampungan dibesarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam area-area pertanian seperti ini sekarang kita akan lihat lokasi dimana Rasul dibesarkan seperti di video sebelumnya, saya tidak sendiri, ada Umi Gilby disana bersama dengan suami beliau, Kang Bani ada juga Deng Zul disana ya oke, sekarang akan kita lihat nih saudaraku disini udaranya sangat-sangat dingin dan anginnya sangat kuat seperti mungkin terdengar suara ke kamera kita ini ya, suara angin yang sangat kuat oke coba kita lihat nanti ini batu-batu yang susun juga ini benar-benar perkampungan tradisional yang sangat jauh dari pemukiman-pemukiman ataupun perkampungan-perkampungan lainnya maka Rasulullah Hulu dibawa ke sini sekarang akan kita lihat bagaimana suasana terkini di kampung ini ya atau juga disana kayak rumah-rumah mungkin itu orang-orang yang bekerja itu disana rumah-rumah orang bekerja nah Allah ini saya sudah benar-benar di bukitnya rasa anginnya itu kuat banget orang-orang mungkin terganggu nih suara kami kita lihat itu di sekelilingnya ini Masya Allah para pejuang-pejuang kita menuju ke perbankan kampungan bandisa nah dahulu Rasul sesudah dilahirkan di kota Makkah kemudian beberapa bersama ibu kandungnya sempat disusukan kepada Swaibah Swaibah tul aslamiyah kemudian baru seterusnya disusukan kepada halimah tul sa'ad ini kita sudah berada di lokasi tempat dibesarkan baginda besar Muhammad Salah Salam tempatnya berada di perkampungan Bani Sa'ad Masya Allah bisa kita lihat ini batu ini menjadi tanda lokasi dahulu Nabi Muhammad dibesarkan disini oleh ibu susunya yang bernama halimah tul sa'ad Masya Allah Allah Masya Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim semua suasana perkampungan disini jadi benar-benar jauh dari perkotaan maka disini tradisi bahasa itu benar-benar sangat-sangat dijaga akhlak perilaku orang-orang yang di kampung disini pasti lebih terjaga lagi ya kita lihat batu-batunya itu nah Rasul dibawa kesini oleh halimah tul sa'ad beberapa hari sesudah Rasul dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah karena dahulu menjadi tradisi bayi-bayi yang lahir itu biasa disusukan ke wanita lain istilahnya ataupun ibu susuan lainnya termasuk juga Rasul S.A.W dan sangat beruntung ditakdirkan dipertemukan dengan ibu susunya yang bernama halimah tul sa'adiyah maka pada saat itu halimah tul sa'adiyah yang tinggal disini akhirnya datang menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah mencari bayi-bayi yang siap untuk disusui karena kebiasaan mereka dulu seperti itu nanti akan diambil upah pada waktu ini disini mereka sudah krisis Pacek League maka mereka pergi menuju ke kota Makkah nunjau di sana itu berhari-hari melewati gunung bukit bebatuan padang pasir dengan naik keledai satu hewan tunggangan yang ada disini namanya keledai ukurannya antara kambing dengan kuda seperti itulah itu yang mereka naiki menuju kota Makkah dan sampailah di Makkah akhirnya disana mereka mencoba mencari bayi-bayi yang akan siap disusuhkan dan terakhirnya berjumpalah dengan bayi yang bernama Muhammad yang ketika itu sebenarnya mereka masih ragu apakah mereka akan bawa bayi Muhammad ini sementara dia anak yatim yang tidak punya ayah kebiasaan yang memberikan upah itu nanti tentunya ayahnya tapi ketika itu Rasul sudah anak yatim mereka masih ragu apakah dibawa atau tidak nanti Muhammad ke perkampuan ini namun karena dengan usulan suaminya tidak apa bawalah bayi itu semoga nanti ada keberkahan itu yang disampaikan suaminya sehingga mereka ambillah itu dengan perjanjian dan kemudian dengan upah yang sudah ditentukan mereka kembali lagi menuju ke perkampuan ini membawa bayi yang bernama Muhammad dan dibesarkanlah di sini selama dua tahun itu ternyata Masya Allah sangat banyak keberkahan-keberkahan yang terjadi termasuk sebelum datangnya bayi Nabi Muhammad itu ke sini hewan-hewan mereka ketika itu susah mengeluarkan air susu termasuk ada kambing misalnya ada untah yang waktu itu pastinya menjadi sumber minuman bagi mereka yang akan dikonsumsi tapi sudah Rasul datang kambing itu mudah mengeluarkan air susu hewan-hewan ternak mereka semakin mudah untuk mendapatkan makanan di sini yang sebelumnya susah juga mencari makanan justru setiap mereka mereka bawa ke sini mereka bawa hewan-hewan ternak mereka itu mudah untuk mendapatkan makanan Masya Allah itu keberkahan yang terjadi di sini dua tahun kemudian selesai halimantul sa'diah kembali membawa Rasul s.a.w. ataupun Nabi Muhammad s.a.w. ketika itu menuju ke kota Makkah diserahkan kepada ibunya dan di saat itu dia minta lagi agar dia kembali menjaga Rasul s.a.w. membesarkan Rasul s.a.w. karena dia melihat ada keberkahan dia dia minta kepada Siti Aminah agar dia lagi membesarkan Rasul karena dia sudah melihat ada keberkahan keberkahan di saat dia membesarkan Rasul s.a.w. dan akhirnya kemudian dibawa lagi ke sini dan dibesarkan di sini hingga dua tahun kemudian terus terjadi keberkahan keberkahan yang ada di sini sampai empat tahun dibesarkan di sini barulah dibawa kembali menuju ke kota Makkah di sana itu Masya Allah itulah bagian perjuangan Nabi Muhammad di waktu bayinya yang sampai dibawa ke pergampungan Bani saat yang sekarang kita berada di sini semoga ini satu pelajaran bayi kita bagaimana dari kecilnya pun Rasul itu pun sudah benar-benar perjuangan sehingga Alhamdulillah dibesarkan dan bisa akhirnya membawa Rizal Islam untuk kita semua dari pergampungan Bani saat ini semua saudara kami kami doakan semoga nanti insya Allah semua bisa berkunjung ke kota Makkah dan Madinah dan juga nanti bisa menziarahi tempat dibesarkan bagi kota Makkah jauh saya tidak sendiri nah ada juga di sini Umi Gilbi nah bagaimana Teteh saya sudah sampai di sini rasaannya ungkapannya bagaimana ya sedih ya senang bahagia sedih bahagia oke tidak bisa sampai ada di titik sini kita sama-sama melihat bagaimana situasi berkampung yang dimana disinilah Rasulullah itu dibesarkan dan disusui oleh limatus Alhamdulillah ini atas izin Allah kita sama-sama menyaksikan dan melihat disinilah tempat bersejarah yang harus diketahui dan Alhamdulillah terima kasih Bung Hasibuan terima kasih untuk Abi juga yang sudah membawa kami ke sini ya betul-betul masya Allah yang nonton video ini bisa datang dan datang langsung melihat tempat dimana Rasulullah disusui dan dibesarkan masya Allah insya Allah ada juga disini Dengzul namanya Dengzul agak kareba Alhamdulillah baju-baju gimana tadi Alhamdulillah sesudah perjalanan yang saya jauh dari kota Makkah akhirnya kita sampai di tempat yang sangat bersejarah kira-kira apa yang disampaikan kepada para penonton saudara kita yang ada di Indonesia yang menyaksikan video ini kalau saya sih pengen cubit pipi dulu nih soalnya di dalam hidup saya ini suatu keberkahan dan rejek yang besar sekali yang tak bisa dihitung dengan uang bisa hadir disini menyaksikan langsung tempat ini masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah jadi tidak bisa banyak kita tidak bisa berkata banyak yang jelasnya sangat terharu ya doakan teman-teman dan subscriber yang nonton video ini juga bisa kesini dan bisa merasakan betapa apa ya rasa terharunya bisa sampai kesinilah insya Allah baik oke saudara aku semua sekian perjalanan kami menuju ke perkampungan Bani Saat sekali lagi kami doakan semoga semua insya Allah bisa berkunjung ke kota Makkah dan menuju ke kota Madinah Al-Munawaroh dan nanti bisa menziarahi tempat yang saat bersejarah dalam kehidupan seorang manusia termulia Rasul Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan jangan lupa dukung terus channel kami berikan support dan dukungan juga jangan lupa like, komen dan subscribe biarkan subscribe itu gratis yang di bawah ini ya betul itu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh